Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Dianuswantoro, BMKM Udinus menggelar latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat menengah bagi anggotanya. Dihadiri langsung oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Udinus, Kepala Biro Kemahasiswaan Udinus, para dosen selaku pemateri, serta Gubernur Ormawa Udinus. Kegiatan yang diselenggarakan dengan judul Be Integrity Leader with Excellent Progress berlangsung selama dua hari yakni tanggal 23 hingga 24 Mei 2022. Puluhan mahasiswa dengan telaten mengikuti kegiatan ini. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Udinus, Dr. Kusni Ingsih, membuka acara secara simbolik dengan pemukulan gong dan pemasangan ID card kepada perwakilan peserta. Kegiatan pentingnya dilakukan oleh organisasi mahasiswa sebagai bekal mereka untuk menghadapi pemilihan yang akan datang untuk menjadi pemimpin-pemimpin pengganti dari tahun 2021. Presiden mahasiswa Udinus, Salsabila Nur Syifa menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya kaderisasi lanjutan pada tingkat organisasi mahasiswa. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan LKM-MTM yang merupakan lanjutan dari kegiatan LKM-MTD yang dilakukan di setiap fakultas. LKM-MTM ini berfungsi sebagai kaderisasi lanjutan yang ada di tingkat organisasi terutama di Universitas Jenus Pantara ini sendiri. LKM-MTM di sini diikuti oleh perwakilan dari dua delegasi dari masing-masing Ormawa yang ada di Universitas Jenus Pantara. Kira-kira di Universitas Jenus Pantara sendiri berjumlah ada 73 Ormawa. Untuk kegiatan hari ini adalah lebih ke materi, lebih ke sesi tanya-jawab. Untuk kegiatan di besok harinya adalah lebih ke tanya-jawab dan suri kasus yang bertujuan agar mahasiswa dapat mengolah rasa inisiasi dan rasa pedulinya mereka serta melatih daya kritis dari mahasiswa. Harapannya kegiatan ini dapat mempersiapkan para mahasiswa menjadi pemimpin yang siap memimpin dan sukses. Melisa Fiori melaporkan.